Akhirnya, tekurian buka suara terkait alasan perceraiannya dengan Ria Rikis Part 2. Mengenai statement istri Durhaka dan sombong, pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi? Kalau WA saya di-block, DM kadang tidak dibalas. Tapi ketika istri saya DM, saya langsung respon cepat. Terus kalau saya mau komunikasi sama istri, harus melalui asisten, suster, bahkan harus ke manajernya dulu, nggak boleh langsung. Bahkan kalau pergi keluar kotak dan keluar negeri, tidak izin langsung kepada suami. Inilah yang membuat saya kesal dan akhirnya meluarkan kata-kata yang di luar kendali saya, bahkan saya kilaf. Untuk saya lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, ini yang saya mau jelaskan. Masalah uang 500 juta yang lagi rame saat ini. Perlu saya tekankan, saya paling sensitif masalah uang. Apalagi ini menjatuhkan marwah saya. Seperti halnya contoh masalah yang dibilang saya minta nafkah sama istri. Suami mana yang minta nafkah sama istri dan berita itu adalah tidak benar. Makanya saya langsung mengklarifikasikan. Karena ini masalah uang. Jadi penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Muwana hamil. Hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, Rian, ada masuk kerjiki 500 juta buat Rian di rekening. Dan saya kaget. Uang apa kok? Tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya. Terus saya bilang, Itu Rijiki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian. Rian cukup mempostingnya aja setiap hari atau perminggu berapa kali lah. Brandnya kalau, maaf saya harus sebut. Karena ini memang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya. Karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle. Dan AC Fit Slim. Yang memang harus saya promoin setiap hari dengan uang 500 juta itu. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu. Adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu, saya tidak bakal terima. Karena saya mau cerita sedikit. Dulu saya pernah mau dibantu juga istri saya untuk balapan. Karena mobil saya ketabrak. Dia mau bantu untuk saya mesyuap mobil 50 juta. Tapi saya tidak terima. Karena itu memang uang istri saya. Dan saya tidak mau pernah terima sekalipun selama saya. Selama pernikahan ini. Banyak yang bilang, Sebelum saya terima 500 juta itu, Saya tidak happy. Saya mendiami istri saya. Sebenarnya saya sedang pada posisi tertekan. Saya bingung banget. Gimana caranya saya bisa meng-cover acara sebesar itu. Sedangkan keuangan saya pas-pasan. Dan bagaimana menurut saya tidak berubah drastis. Ketika saya mendengar, Saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar. Dan demi Allah, Demi Allah, Saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut. Berasal dari istri saya. Dan di samping itu, Karena sedang acara kumpul bersama keluarga besar, Acara tujuh bulanan anak saya, Pastilah mood kita harus berubah menjadi lebih bahagia pastinya. Kebetulan saya mendapatkan kabar transferan itu, Tepat di hari tujuh bulanan anak saya. Jadi saya tidak terima pernyataan, Bahwa saya dibayar 500 juta, Untuk berubah sikap kepada istri saya. Karena yang saya tahu itu adalah pekerjaan beneran, Dan saya melakukan SOE-nya dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya mengenai berita-berita dan cemohan yang tidak benar dan zolib. Kepada Anda semua, Khususnya ibu dari anak saya, Saya minta maaf kalau saya bukan manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tolong izinkan saya untuk bisa hidup dan bekerja dengan baik. Sehingga saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk nafkah ya anak saya mohon. Kepada Bu Yicis, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah menghadirkan moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk moana. Bu Yicis, Dengan ini saya juga melepaskan cincin penikan kita dari jari saya. Sebagai bukti, saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.